Intro Hai 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 Di era serba canggih ini bukan lagi ucapan yang menusuh hati melainkan ketikan Komentar lewat media sosial hal ini dirasakan betul oleh Fia Fallen Penyanyi dangdut yang berumur 29 tahun ini mengaku sempat mengalami gejala depresi setelah membaca komentar jahat dari netizen Awalnya Fia Fallen ingin membaca komentar dari penggemarnya Fia Nisti Sayangnya justru komentar jahat yang muncul dan dibaca olehnya Fia Fallen akui salah namun kesediannya tak terbendung Sebenarnya aku tuh salah harusnya aku tuh gak boleh buka kolom komentar terus bacain Disitu sebenarnya aku cari komennya fansku kebanyakan yang gitu-gitu Kata Fia Fallen di akun Youtube Melanie Ricardo Jujur aku cuma ngomong disini sama Melanie Aku sebenarnya 2 bulan kemarin tuh benar-benar gak jelas depresi Yang karena itu baca-bacain dan jadi sudah numpuk sudah gak kuat sama berita yang gitu-gitu Ucarnya Fia Fallen menganggap mungkin itu salah satu kelemahannya Ia beranggapan mungkin banyak orang punya ekspektasi tinggi tentangnya Sayangnya Fia Fallen merasa insecure Yang kemarin-kemarin bahkan 2 tahun yang lalu aku sering dapat tawaran main film Tapi aku gak ambil karena aku ngerasa aku gak pede Aku gendut, aku gak pede gimana ya Ya itulah gimana namanya orang gak pede Ucarnya Melanie Ricardo pun memberikan nasihat pada Fia Fallen untuk tidak memperdulikan omongan netizen Selain Melanie, Nagita Slavina yang sempat berbincang dengan Fia Fallen juga memintanya untuk tak memperdulikan komentar netizen Ya tadi aku juga ketemu teman-teman, ketemu Mbak Gigi juga Bilang udah kamu jangan baca-bacain komen Aku aja gak pernah baca, aku mending gak usah tahu daripada bikin kita kayak gitu Kata Fia Fallen Saat ditanya hiburannya saat ia mengalami kejala depresi Fia Fallen menjawab bahwa fans dan keluarganya yang menjadikan kekuatan 2 bulan mengumpulkan semangat untuk bangkit Fia Fallen juga menyempatkan dirinya untuk traveling ke luar negeri Makanya terus pas aku udah ngerasa bangkit Aku sempat traveling kemana-mana Buat fresh otak aku sendiri sambungnya Sekian terima kasih Dan bagaimana komentar teman-teman soal berita ini Tulis di kolom komentar ya guys Oke terima kasih guys